Pembangunan dana desa dan anggaran pendapatan belanja desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan setiap kebijakan dana desa harus mengarus utamakan warga. Selain mengarus utamakan warga, kebijakan dana desa juga harus mengedepankan kemajuan desa. Memaksimalkan sumber daya dan berpedoman pada 18 tujuan Sustainable Development Goals atau SDGS desa. Prinsip itu bertujuan agar manfaat dana desa dapat dirasakan dan sesuai dengan kebutuhan warga. Kedepan, rumusan program dan kegiatan desa akan berbasis SDGS. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas. Ketelibatan perempuan desa itu adalah arah. Sehingga permasalahan di desa sekarang perdebatannya harus berdasarkan data, tidak lagi berdasarkan keinginan.